Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dalam rapat paripurna di Gedung Parmen Senayan, Jakarta selasa 11 Juni mengesahkan rancangan Undang-Undang atau RU tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang. Ketua Komisi 2 DPR, Agun Gunanya Sudarsa melaporkan, Proses pembahasan terhadap 19 RU tentang daerah otonom baru dimulai dari Juni 2012 pada masa persidangan 4 tahun sidang 2011-2012 dan sudah berlangsung 4 kali masa persidangan, sampai dengan masa persidangan 4 tahun sidang tahun 2012-2013. Menurut Agun, dari ke-19 RU tersebut, Komisi 2 DPR telah menyelesaikan sebanyak 14 RU dan menjadi Undang-Undang dengan rincian pada 25 Oktober 2012 telah disahkan 5 RUU, pada 14 Desember 2012 disahkan 7 RUU, dan tanggal 12 April 2013 disahkan 2 RUU. Sedangkan terhadap 4 RUU DOP lainnya, yaitu pembentukan Kabupaten Munabarat di Provinsi Sulawesi Tenggara, pembentukan Kota Raha di Provinsi Sulawesi Tenggara, pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, dilanjutkan pembahasannya pada masa persidangan 4 tahun sidang 2012-2013, periode Mei-Juli 2013. Agun menambahkan, Panja Komisi 2 DPR mengklarifikasi kembali terhadap penyelesaian permasalahan batas wilayah antara calon Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin. Ada pun yang diklarifikasi Panja Komisi 2 DPR dan pemerintah terhadap 4 segmen yang bermasalah, yaitu segmen P7 sampai dengan P10. Tim TV Parlement.com mewartakan.